Jika kalian menemukan soal seperti ini, yang pertama kalian bisa menaikkan untuk x-5 itu ke atas dengan cara memberi min. Berarti jika dinaikkan menjadi integral dari 4 x x-3 kuadrat dikali dengan x-5 dx seperti ini. Nah untuk x-3 kuadrat itu akan saya pecah berarti menjadi integral dari 4 x-5 dikali dengan x kuadrat minus 6x ditambah 9 dx seperti ini. Ini akan saya kali masuk maka menjadi integral dari 4 x-3 dikurang dengan 24 x-4 dan ditambah dengan 36 x-5 dx seperti ini. Nah ini akan bisa kita langsung integralkan dengan rumus yang bisa kalian lihat di sebelah kanan atas. Berarti untuk 4 x-3 jika diintegralkan menjadi 4 dibagi dengan min 3 ditambah 1 x-2 seperti ini. Berarti untuk min 24 x-4 berarti menjadi minus 24 dibagi dengan min 4 ditambah 1 x-3 seperti ini. Dan untuk 36 berarti menjadi 36 dibagi dengan minus 5 ditambah 1 x-4 ditambah C seperti ini. Nah ini berarti kita mendapatkan hasil yaitu min 2 x-2 ditambah dengan 8 x-3 kurang 9 x-4 tambah C seperti ini. Berarti jawabannya ini adalah yang C. Seperti ini sampai bertemu di soal berikutnya.